Halo Sobat BTK Channel, masih update seputar Spine Master 2023 Dan berikut adalah untuk hasil Spine Master 2023 hari ini di daya ketiga Hasil pertandingan lanjutan yang sudah selesai di gelar hari ini Berikut hasil selengkapnya Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran BTK Channel Untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga Hasil Spine Master 2023 hari ini di daya ketiga Hasil pertandingan lanjutan yaitu hasil di sektor danda campuran Dimana Adnan Molana, Nita Vilna Marwah harus tersingkir di babak 16 besar Atas ganda campuran dari Denmark Madiastiri, Amelie Maglum Lewat pertandingan tiga game, 15-21, 21-14, dan 22-20 Kekalahan juga harus dialami oleh sektor tunggal putra Indonesia, Christian Adinata Yang harus mengakui keunggulan wakil dari Denmark, Rasmus Gemkel Lewat pertandingan dua game, 22-20, dan 21-15 Lagi-lagi, wakil Indonesia harus tersingkir di babak 16 besar Kali ini, Putri Kusuma Wardhani harus mengakui keunggulan pusar laven katasindu dari India Putri kalah lewat pertandingan dua game, 21-14, dan 21-16 Kekalahan juga harus dialami oleh sektor danda putri Indonesia Fabriana Dewi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi Yang harus mengakui keunggulan ganda putri dari China, Liu Shengsu, Tan Ning Lewat pertandingan tiga game, 21-11, 20-22, dan 21-8 Hasil pertandingan, untuk wakil Indonesia di sektor ganda putri lainnya Melisya Trias Puspita Sari, Rahel Alicia Ruth Akhirnya pastikan tiket ke babak 8 besar Setelah kalahkan wakil China Taipei, Zhang Jinghui, Yang Jing Tun Lewat pertandingan dua game, 21-15, dan 21-16 Kemenangan, juga diraih oleh wakil Indonesia Gregoria Mariska Tunjung Yang berhasil tuntaskan perlawanan wakil dari Korea, Kim Gaun Lewat pertandingan tiga game, 12-21, 21-14, dan 23-21 Selamat untuk Gregoria Mariska Tunjung Yang berhasil lelos ke babak 8 besar Kemenangan, juga diraih oleh wakil Indonesia di sektor ganda putra Pacar Alpian Muhammad Rian Ardianto Sukses kalahkan wakil dari Denmark, Andesorgat, Despertus Lewat pertandingan dua game, 21-13, dan 22-20 Namun sayangnya, kemenangan Pacar Alpian Muhammad Rian Ardianto Tidak diikuti oleh ganda putra Indonesia lainnya, Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana Yang harus mengakui keunggulan wakil China Taipei Ranking 60 Dunia, Zhang Jinghui, Zhang Jinghui Lewat pertandingan tiga game, 21-14, 10-21, dan 22-20 Dengan hasil ini, maka untuk sementara tujuh wakil Indonesia lelos ke babak 8 besar Indonesia masih memiliki satu wakil yang akan pertanding hari ini Yaitu di sektor ganda putra Ramudia Kujumawardana Yeremia Erich akan menghadapi ganda putra Jepang Ayato Endo Yuta Takei Pertandingan ini akan berlangsung pada jam terakhir untuk head-to-head adalah 0-0 Oke teman-teman, itulah untuk hasil Spine Master 2023 hari ini di daya ketiga Berarti untuk sementara tujuh wakil Indonesia lelos ke babak 8 besar Terima kasih sudah menonton video dari kami Sekali lagi, mohon bantuannya dan juga dukungannya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran BTG Channel Maturnubun